Siapa yang tak kenal dengan Mounet? Mounet adalah seorang perempuan dari ras Harpi atau bisa dikatakan manusia setengah burung. Dia memiliki wajah cantik dan memiliki sayap berbulu putih sebagai lengannya dan kaki burung yang panjang dengan cakar-cakar tajam, serta rambut panjang bergelombang berwarna hijau muda. Mounet merupakan pemakan buah iblis Logia yang dikenal dengan nama Yuki Yuki Nomi, sehingga Mounet mampu berubah menjadi elemen salju serta depat memanipulasi salju. Dia memiliki senjata berupa sepasang bilah runcing yang ditahan dengan cengkeraman cakar kakinya. Mounet juga menjadi salah satu karakter antagonis yang harus dihadapi kelompok topi jerami di Pant Hazard. Di sana Mounet ditugaskan untuk membantu Caesar Clan dalam memproduksi buah smile. Meskipun begitu, Mounet bukalah bawahan dari Caesar. Dia bekerja atas perintah Doflamingo serta mengawasi pekerjaan Caesar. Mounet memiliki tugas lain yaitu mengawasi anak-anak yang diculik di pulau tersebut. Dia tampak sangat perhatian pada anak-anak ini. Bahkan karena sifatnya yang terlihat ramah, beberapa anak-anak menganggapnya sebagai sosok ibu. Walaupun sebenarnya Mounet hanya bersandiwara di mana dia memandang anak-anak ini hanya sebagai subjek eksperimen. Mounet sangat setia dan patuh pada apapun perintah Doflamingo. Saat di Pant Hazard, Mounet mencapai batasnya dan terluka parah akibat serangan Zoro dan Tashigi. Saat itu, Doflamingo memerintahkannya untuk meledakan pulau Pant Hazard supaya semua yang ada di sana terbunuh dan musnah. Tanpa pikir panjang, Mounet pun melaksanakan perintah Doflamingo. Meskipun dia tidak sempat melakukan hal tersebut karena jantungnya ditusuk oleh Caesar secara tidak sengaja. Di akhir hayatnya, Mounet tetap yakin jika suatu saat nanti Doflamingo akan menjadi raja bajak laut. Sekian pembahasan kita kali ini. Apabila terdapat kesalahan, mohon dikoreksi dan apabila ingin menambahkan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa!